hai 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 bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh share kegiatan aku hari lagi ya teman-teman nah gimana nih kabar kalian hari ini semoga sehat selalu amin amin ya robbal alamin seperti biasanya di video kali ini aku mau share kegiatan aku kegiatan rutinitas sebagai berumah tangga pada umumnya jadi jangan dilihat dengan kegiatan aku yang sama ya teman-teman tapi dilihat ya dengan semangatnya gitu ya semoga nular gitu teman-teman ya aku sendiri juga gitu teman-teman aku juga kadang butuh semangat dari teman-teman kadang juga lihat vlog teman-teman yang lagi beberapa juga masa gitu kan kalau lagi pas mager-mager aku tuh scroll-scroll apa YouTube gitu ya Scroll tiktok gitu teman-teman biar aku tuh ada semangat lagi bikin konten semangat lagi bikin video itu teman-teman nah ceritanya hari ini tuh aku mau beres-beres dapur setelah dibikin ini ya teman-teman ada acara yasinan di tempat aku tuh loh dan itu bisa kalian lihat sendiri kan super duper pokoknya untuk apa itu namanya dindingnya itu bener-bener kotor banget kena percukan minyak yang ini yang itu jadi aku tuh mau pel semuanya gitu teman-teman ya itu pas aku bikin video itu kebetulan hari Minggu ya teman-teman jadi adik dinding itu ada di rumah aku santai juga gitu ya teman-teman dan kalian lagi apa nih teman-teman semuanya di rumah ada yang lagi beres rumah juga ataupun ada yang lagi mager masih reban di dalam kamar gitu ya balah yuk semangat 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 aku semangatin dari sini ya tapi nggak semangat deh kalau lihat gas yang satu ini susah banget dipasangnya itu aku kebetulan kehabisan gas nah aku mau pasang gitu teman-teman eh iya ding kalau nggak salah ini tuh bukan habis tapi dia tuh kayak ngobos gitu loh teman-teman nah jadi aku tuh mau pasang lagi aku mau ganti ininya dulu ganti apa karetnya gitu teman-teman dan aku pas lihat kok tetep aja gitu ya masih ngeses susah banget kadang-kadang enak kadang gampang kadang susah gitu teman-teman makanya kalau untuk urusan gas sih aku ya teman-teman bukan teman-teman pak suami gitu dan ini lanjut aku mau pasang coba-coba aku kasih ganti karet aku coba ini apa itu namanya kasih plastik gitu ya teman-teman Nah kalian ada tips nggak sih kalau masang gas biar cepat gampang gitu teman-teman mungkin ada solusinya boleh tulis-tulis di kolom komentar ya dan ini tuh aku aku coba beberapa beberapa kali dan sampai menghabiskan waktu beberapa menit ya teman-teman pokoknya lumayan lama aku tuh sampai jengkel banget dan ada-ada aja itu masih mati dan belum bisa dinyalakan lanjut aku kembali lagi lagi-lagi dibikin kesel sama tumpahan beras nah ini tuh pokoknya rumahnya masih bener-bener kotor banget ya namanya juga habis dibikin acara ya teman-teman udah selesai udah beres udah lancar aja udah Alhamdulillah teman-teman dan ini tinggal aku santai aja tinggal aku apa namanya santai gitulah teman-teman ya tinggal aku beberes gitu ya kan ini semuanya tuh masih berantakan di dalam apa itu namanya bahwa kompor itu juga masih berantakan semuanya dan itu aku bingung tadinya tuh mau mulainya dari mana dulu gitu cucian piring banyak terus perabot-perabot pada kotor semua gitu ya kulkas juga berantakan jadi aku bikin santai aja dulu gitu kan nanti satu persatu pasti akan kelar dengan sendirinya kalau kita kerjakan ya teman-teman makanya tuh tadi sebelum aku beraktifitas aku tarik napas dulu tarik napas kenceng-kencengnya dulu nah nanti haduh habis udah tarik napas gitu kan udah legaan udah enggak bingung lagi mulainya dari mana barulah aku kerjakan gitu satu persatu pasti insya Allah akan terselesaikan tuh cucian piring juga udah menumpuk kelihatan banget ya teman-teman habis ini juga aku tuh mau masak karena aku tuh juga belum punya apa-apa nah kebetulan hari Minggu jadi aku tuh nanti mau titip mbak aku ke pasar aja karena aku tuh belum bisa kemana-mana teman-teman ya ya aku berharapnya setelah ada syukuran ini setelah apa aku udah syukuran tiga bulanan kemarin nah itu tuh semoga aku jadi lebih sehat bayinya juga sehat deh banyak juga sehat gitu teman-teman ya berharapnya yang baik-baik semuanya nah ini aku lanjut mau cuci piring jangan bosan-bosan ya teman-teman sama kegiatanku yang satu ini tapi ya ini tuh bikin aku happy bikin mood aku tuh jadi baik ya teman-teman apalagi nyucinya itu dibawah gitu lesehan sambil nyantai sambil ngelamun gitu kan menikmati air yang ngalir gitu aku tuh kepengen loh teman-teman kayak ngerasa pengen bernostalgia kayak dulu lagi gitu kan aku pengen bikin emperan ala-ala aja gitu kan teman-teman bikin apa cucian piring di bawah gitu kan terus lesehan masaknya ditungku kayak gitu rasa-rasanya itu kayak enak aja gitu kan jadi ngerasa kayak bernostalgia kayak zaman dulu ya kan nanti lah pokoknya insyaallah kalau ada rezeki lagi gitu teman-teman bikin emperan gitu kan jadi kayak serasa apa ya kita tuh kayak direfresh gitu kan kita masaknya sambil ngelamun tapi jangan ngelamun lama-lama nanti gosong gitu teman-teman nah oke lah pokoknya apa yang kita inginkan semoga bisa terwujud semuanya ya teman-teman dan ini juga udah alhamdulillah segini juga udah aku syukuri ya teman-teman nah ini tuh sebenarnya airnya tuh kenceng banget loh teman-teman jadi kayak kelihatannya tuh cuman apa kecil ya tapi sebenarnya itu kenceng ya teman-teman jadi aku ngebilas beberapa aja udah bersih gitu teman-teman jadi lanjut disini aku mau bilas-bilas dulu tapi sebelumnya aku bersih-bersihkan dulu untuk wadahnya tempatnya gitu dan ini aku tempatin di ember seperti ini kalian udah pada beberes rumah belum? ayo aku temenin dari sini sambil dengerin ocahan aku ya salam dari aku ibu rumah tangga yang kadang-kadang mager kadang juga semangat gitu tapi magernya jangan ditiru semangatnya aja gitu teman-teman ya nah ini aku pas kebetulan aku tuh sekarang lagi kayak semangat gitu loh teman-teman bikin setok video jadi kalau udah ada setok video tuh rasa-rasanya tuh semangat aja gitu bikin video lagi bikin video lagi beda lagi kalau kita tuh sama sekali gak ada bikin video sama sekali gak ada setok tuh mau mulainya tuh bener-bener mager banget kira-kira ada yang sama gak content creator yang lain kayak aku kalau masih ada setok malah semangat gitu bikin videonya tapi kalau udah gak ada setok mau mulainya tuh mager gitu pasti ada lah ya nah oke teman-teman disini tuh aku sikat-sikat dulu sebelum aku tatain apa piring-piringnya ya karena pas tofalnya itu aku lihat-lihat juga udah kotor banget ini sebenernya mau aku gosok sama kawat itu loh tapi kalau aku cari-cari gak ada gitu kan teman-teman dan yaudah lah ya seadanya dulu yang penting ini bersih dulu gitu dan ini aku mau bilas-bilas dulu nah oke teman-teman aku sampai ngoceh kemana-mana ya aku belum nyapanya Pak buat teman-teman semua di rumah nih halo hai teman-teman semua gimana nih kabar kalian semoga pada sehat ya yang pada setia nonton video aku dari awal sampai akhir aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman atas dukungan teman-teman semua di rumah aku tuh jadi semangat lagi gitu bikin videonya atas komen-komen juga teman-teman aku jadi semangat bikin konten bisa jadi apa lebih semangat aja gitu teman-teman pokoknya terima kasih ya yang gak pernah komen ayo dong komentar di kolom komentar siapa tau nih kalian juga butuh semangat butuh inspirasi juga gitu kan saling sharing-sharing kita lebih baik gitu kan teman-teman nah oke disini tadi tuh apa mbak aku udah nganterin ini apa namanya ikan yang tadi aku titip di pasar aku belikan patin 10.000 dan ada juga ikan mi jahir tuh setengah kilo 15.000 isinya 5 nanti aku mau masak ya habis ini aku masak teman-teman tapi videonya insyaallah setelah ini dan apa itu namanya masak kangkung sama goreng ikan aja kayaknya udah enak ya tadi tuh cuma nitip itu aja gitu teman-teman nah oke ini aku bersih-bersihkan dulu dan tadi juga udah dibersihkan sama tukang ikannya di pasar gitu jadi gak repot-repot kita bersihin di rumah ya teman-teman tinggal dicuci aja gitu dan itu pas aku bersihin tangan aku tuh kena ininya insannya apa-apanya gitu teman-teman jadi sakit banget sih berdarah gitu loh teman-teman namanya juga mak-mak ya pasti adalah ya resikonya kena ini kena itu gitu dan oke terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari aku sampai akhir cukup sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye